Selama Boa Hancock berada di Amazon Lily, negara itu akan terus berada dalam ancaman disebabkan pemerintah atau kelompok bajak laut lainnya Seperti Kurohige yang ingin mengambil kekuatan buah Mero-Mero Nomi Salah satu solusi yang menarik untuk Hancock di One Piece adalah dengan ikut topi jerami Tapi kalau dia melakukan itu, sepertinya bakal ada beberapa masalah juga yang timbul Apa yang akan terjadi kalau Boa Hancock gabung topi jerami? Saya rasa ini kemungkinannya 1. Hancock akan membuat pertempuran jadi lebih mudah untuk topi jerami Kekuatan boah Hancock akan membuat pertempuran jadi lebih mudah jika dia membantu kru topi jerami Bayangkan, Fist Admiral seperti Yamakaji serta karakter level komandan Yonko seperti Katarina Devon dan Vasco Shot pun bisa dia jadikan batu seketika Kalau musuh membawa banyak prajurit Mudah, Hancock bisa jadi dapat dalam sekejap memikat mereka, lalu membuat mereka jadi batu Situasi seperti pertempuran Onigashima akan lebih mudah jika ratusan musuh menjadi batu, membuat mudah, dan menghemat tenaga kru topi jerami Pastinya akan ada musuh yang tidak terpikat Hancock Namun Hancock dapat menyingkirkan para prajurit musuh serta merubah musuh menjadi batu saja sudah bisa jadi bantuan besar Luffy dan kawan-kawan lalu bisa menyelesaikan yang tidak jadi batu 2. Hancock akan jadi salah satu petarung kuat topi jerami Hancock juga adalah petarung kuat dengan kemampuan Mero-Mero Nomi yang berbahaya Kekuatan fisik Hancock sudah tidak diragukan lagi Saya rasa jika dia gabung topi jerami, maka dia akan berada di level Jinbe, Sanji, dan Zoro, menambah kekuatan tempur kru Ini akan membuat topi jerami semakin ditakuti, berkat bergambungnya ratu bajak laut 3. Nami awamnya bisa menghajar Luffy kalau Luffy bertindak konyol, tapi jika ada Hancock, Hancock bisa jadi akan mencegah itu Luffy mungkin kuat sekali, tapi kalau dia sedang bertindak bodoh atau konyol, Nami akan menghukum dan menghajarnya Bahkan Jinbe sekalipun bisa terintimidasi oleh Nami yang sedang marah Sejauh ini Nami lah raja di kapal Hancock bisa jadi gak akan terpengaruh oleh Nami, dan akan melindungi Luffy jika Nami mencoba menyerang Luffy, mengingat kebucinan dia terhadap Luffy Tentu saja, ini bisa bikin konflik antara Nami dan Hancock Seperti halnya Zoro dan Sanji 4. Sanji tidak boleh melihat Hancock sama sekali Dulu ada satu momen kocak di mana Sanji melihat Hancock lewat teropong dan tiba-tiba jadi batu Itu bahkan bukan efek Mero-Mero Nomi Hancock sedang tak mengerahkannya Kalau Hancock gabung topi jerami, maka Sanji benar-benar gak boleh melihat Hancock sama sekali Kalau tidak Sanji bisa jadi batu terus-terusan, bahkan meski Hancock gak mengerahkan kekuatannya Dan topi jerami pun tidak bisa makan, dan ini malah jadi masalah besar 5. Ada kemungkinan jika di kapal, Hancock tidak akan membantu apa-apa kecuali di perintah Luffy Mengingat sifat Hancock, bisa jadi kalau dia gabung topi jerami ya dia tipe yang hanya akan duduk, minta dilayani, dan memerintah bagai ratu Karena dia memang ratu kuja, Luffy mungkin bisa memerintahnya, tapi saya merasa Hancock bisa jadi akan kurang berguna kecuali dalam situasi pertarungan Dot dan hanya mementingkan cintanya pada Luffy saja 6. Amazon Lily seharusnya akan lebih aman Selama Hancock ada di Amazon Lily, maka negeri itu akan terus berada dalam ancaman Angkatan laut bisa jadi akan menyerang lagi Lalu ada pihak seperti Kurohige yang mengincar Hancock Jika Hancock gabung topi jerami, maka Amazon Lily seharusnya akan aman Hancock pun seharusnya juga aman di topi jerami Mengenai, siapa pemimpin Amazon Lily kalau Hancock pergi, dalam situasi darurat saya rasa Elder Nyon atau Sakuyaku bisa saja menjadi pemimpin sementara wilayah itu Mereka toh memang mantan ratu Nah itu menurut saya 6 hal yang akan terjadi kalau bawa Hancock gabung topi jerami Hancock tampaknya akan jadi bantuan besar dalam pertempuran, tapi keberadaan dia Dengan sifat dia yang seperti itu, tampaknya berpotensi memicu konflik di topi jerami jika dia gabung Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar Jika informasi ini menarik, silahkan bagikan ke teman-teman kalian Nantikan informasi seputar anime dan mana lainnya Serta jangan lupa untuk like and subscribe catatan anime untuk update info yang tak kalah menarik Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih